ini adalah pohon terombesi yang di depan saya itu di belakang tanda parkir pohon terombesinya gede banget ini udah ini padahal baru sekitar enam tahunan lah itu ada ranting-ranting kering yang bergelantungan ini kalau kena mobil parkir bahaya juga apalagi kalau kena kaca mobil lah bisa pecah seperti yang dulu pernah saya lihat di jalan mobil baru parkir dibawah pun terbesi jatuh itu dahan keringnya tumbuhan ini termasuk fast growing species spesies tumbuh cepat ini bukan tanaman asli Indonesia ini perakarannya di atas permukaan tanah banyak yang nongol di permukaan tanah ini karena itu nggak cocok untuk penghijauan di dekat rumah atau sebagai pohon perindang di dekat rumah di dekat jalan pun kurang cocok karena coba lihat akarnya segede ini di atas tanah ini akarnya bisa di atas tanah ini akarnya gede sekali ini bisa mengangkat fondasi kalau ditanam dekat rumah di jalan juga bisa mengangkat badan jalan kalau jalannya kurang kokoh ya sebenarnya pohon terbesi ini kurang cocok untuk penghijauan di pinggir jalan tapi kenapa ya kok banyak yang menghijauan di pinggir jalan padahal sebenarnya pohon terbesi ini dulu didatangkan Belanda untuk menaungi tempat pelelengan kayu tempat pelelengan kayu jati atau tempat penyimpanan kayu ya di perhutani-perhutani itu agar tidak meletak retak kayunya gede banget nih ini baru sekitar 6 tahun sudah segede ini coba kalau 2 tahun lagi 10 tahun lagi jadi intinya kerm besi itu tidak cocok untuk penghijauan apalagi ditanam di dekat rumah oke ini pohon terbesi sebenarnya kalian tidak usah menanam pohon terbesi di dekat rumah bahaya udah hanya getas gampang patah kalau kena angin kalau untuk penghijauan di pinggir jalan juga harus senantiasa di pangkas itu dandanya karena kalau kena angin bisa patah dan membahayakan orang di bawahnya yaitu penampakan pohon terbesi di samping rumah pohonnya seringkali dipakai jadi pohon perindang karena memang dia termasuk fast growing species yang tumbuh cepat sekali ini di depan rumah ini baru sekitar 6 tahunan itu sudah gede memang sih dia nyerap karbon bagus tapi ya itu tadi sebenarnya kurang cocok kalau ditanam di pinggir jalan getas dahannya ranting-rantingnya gampang patah apalagi ranting-ranting keringnya kalau hujan apalagi hujan badai banyak ranting yang masih hijau juga patah jadi intinya terbesi ini cocoknya untuk ditanam di tempat yang lapang ya semacam kalau di istana presiden taman-taman yang luas itu cocok untuk peneduk atau di tempat pelelegan kayu seperti dulu misi utamanya didatangkan ke Indonesia oleh Belanda ini terbesi gede banget dan invasif ini ini untung disamping ada pohon matua dan jambu sehingga dahan terbesi ini tidak bisa sedikit terhambat lah ke arah rumah saya ini bahaya ini saya mau mau apa mau potong tapi susah kalian gak bisa semoga bisa dipangkas ini dan yang menuju ke arah rumah saya atau mungkin di tebang saja itu toh di bawahnya sudah banyak pohon bungur pohon tanjung yang siap menggantikannya saya juga sudah nanam pohon matua itu di bawahnya kecil itu sudah bisa besar juga oke ini pohon terbesi jadi perlu selektif memilih pohon perindang dan hindari pohon terbesi jika mau nanam pohon perindang di dekat rumah akarnya itu merusak pondasi terima kasih dua 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 dua